Halo semua, di video ku kemarin banyak banget ya dari teman-teman yang gagal fokus dengan widget kalender yang ada di HP Xiaomi ku. Banyak dari teman-teman yang nanyain, gimana nih bang cara untuk menambahkan widget kalender di HP Xiaomi kita? Karena tampilannya lumayan keren dan lumayan estetik. Oke, dan di video kali ini aku mau bagikan aja cara untuk menambahkan widget kalender ini di semua HP Xiaomi kita. Oh ya, sebelum lanjut, buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seputar tips Android dan MIUI, bisa banget untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Lanjut, kita masuk ke cara untuk aktifin widget kalender di semua HP Xiaomi. Oke, di sini widgetnya tuh kita dapetin dengan mengupdate aplikasi kalender kita guys. Dan untuk link download aplikasi kalender terbaru untuk Xiaomi, udah aku taruh di kolom deskripsi. Teman-teman bisa untuk mendownloadnya. Di sini kita bisa langsung aja menginstall aplikasi kalender yang terbaru ini guys. Oke, setelah proses penginstallan selesai, widgetnya nanti akan otomatis ditambahkan di HP Xiaomi kita guys. Yup, di sini kita bisa masuk ke widget dan kita scroll ke bagian bawah. Kita cari aja widget yang udah kita tambahkan tadi. Oke, di sini nanti akan ditambahkan beberapa widget kalender kita guys. Ada yang bentuknya 4x2, 4x4, dan ada juga widget dengan bentuk 2x2. Dan di sini juga ada beberapa variasi yang bisa kita pakai. Untuk menambahkannya, kita bisa langsung aja tap dan tahan ke homescreen kita guys. Oke, dan nanti untuk tampilan widget kalendernya akan seperti ini. Dan saat kita tap, di sini dia akan masuk ke kalender kita. Tapi sayangnya di sini kalendernya tuh udah bahasa cinanya. Tapi tenang aja guys, di sini untuk kalender original HP Xiaomi kita tuh masih ada ya. Jadi kita masih bisa melihat tanggal tanpa ada gangguan bahasa cinanya. Oke, untuk menghapusnya di sini gampang banget kita tinggal uninstall aja aplikasi kalender yang udah kita install tadi. Lanjut, untuk menambahkan widget jam dan juga widget cuaca, di sini aku langsung menambahkannya dari widget bawaan HP Xiaomi. Di sini kita bisa langsung aja akses widget terbarunya MIUI 14 dan kita bisa langsung aja tarik widgetnya ke homescreen kita guys. Nah, apabila punya teman-teman belum muncul widget terbaru MIUI 14, kita bisa aktifin terlebih dahulu. Caranya kita bisa download dulu aplikasi peluncur aktivitas dari Google Play Store, aplikasinya gratis. Teman-teman bisa langsung aja mendownloadnya. Berikutnya kita bisa beri perizinan terlebih dahulu ya guys, dengan cara tap dan tahan pada peluncur aktivitas ini. Kemudian kita masuk ke info aplikasi dan di sini kita bisa masuk ke permission ya atau perizinan. Oke, di bagian perizinan di sini kita aktifin dulu semua perizinannya guys. Yap, setelah itu kita bisa masuk ke peluncur aktivitas kita dan kita cari menu app fold. Oke teman-teman, di sini kita cari picker business homepage ya. Kemudian kita pilih buat pintasan. Dan nanti di homescreen kita akan ditambahkan shortcut widget. Dan sekarang kita sudah bisa mengakses widget terbaru MIUI 14 di semua HP Xiaomi kita. Oke, apabila teman-teman sudah mengikuti step-step ini tadi, tapi belum bisa menambahkan widget terbaru MIUI 14, pastikan di sini teman-teman menggunakan app fold di layar 1. Cara settingnya, kita bisa masuk ke settingan homescreen. Kemudian di bagian layar 1, di sini kita wajib ya menggunakan app fold. Oke, dan sekarang kita sudah bebas ya guys untuk menambahkan widget-widget MIUI 14. Widgetnya itu ala-ala iOS atau ala-ala iPhone. Bentuknya gede-gede seperti ini. Oke, dan itu tadi guys cara untuk menambahkan widget terbaru di HP Xiaomi kita. Semoga video ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang komentar di video-video ku kemarin. Oke, like video ini kalau kamu suka. Disiliki aja kalau tidak suka. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!